Halo guys, balik lagi sama gue Yosyo Lohakistawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yosyo Lohakistawan Oke guys, jadi balik lagi sama gue untuk hari ini gue lagi ada sepatu yang mau gue kasih liat ke kalian nah jadi ini adalah dari brand legend asal Jakarta yaitu Piero nah Piero ini memang kalau misalnya kita liat secara 5 tahun terakhir gak terlalu banyak melakukan aktifasi secara branding aja ya kalau menurut gue ya mereka tuh lebih ke jualan di online aja tapi gak pernah ada kayak campaign atau kolaborasi bersama siapa gitu karena terakhir kali campaign yang gue tau adalah Piero kolaborasi bersama Star Wars dan itu udah lama banget Pak, itu udah sebelum Covid itu di era 2011-an lah tapi hari ini gue lagi mau ngebahas satu, dua malah dua sepatu dari Piero yang baru aja gue dapetin kemarin pas gue mengunjungi boothnya mereka di Urban Sneaker Society 2024 nah mungkin kalau kalian yang belum tau Urban Sneaker Society itu bisa dibilang adalah sebuah event lifestyle sepatu dan juga bazar lah ibaratnya yang diselenggarakan di JCC kemarin tanggal 25, 26, 27 Oktober 2024 gitu itu intinya semacam bazar lah gitu ya mirip-mirip kayak Jack Cloud tapi versi kelas atasnya lah kurang lebih seperti itu oke jadi ada dua sepatu yang bakal kita bahas hari ini so langsung aja kita cek, let's go oke ini yang pertama dan ini yang kedua oke so ya ini ada dua sepatu dari Piero langsung aja kita unboxing oke nah kalau misalnya kalian lihat nih kotaknya Piero nih lumayan ya normal lah ya nggak terlalu gimana-gimana cuman kayak tulisan Piero seperti ini dan yang gue perhatikan adalah Piero nih membuat eh menggunakan logo baru ya kalian bisa lihat sendiri nih gue belum pernah lihat logo Piero yang seperti ini dan ini menggunakan kotak daur ulang bisa dilihat informasi di bagian belakangnya gue sampe lupa nyalain lighting loh ini gue nyalain dulu deh kali ya biar lightingnya nyala nah tuh ya oke jadi muka gue tuh kayak ada sedikit-sedikit oren-orennya kali ya jadi ini untuk dua sepatu ini bakal kita review masing-masing gue bakal review dari yang paling terkenalnya lah ini adalah artikel yang bernama jogger nah mungkin kalau kalian pernah lihat Piero sebelumnya nah Piero ini memiliki beberapa artikel nah Piero jogger ini adalah artikel yang paling terkenal siluet paling terkenal lah tapi memang itu adalah jogger yang lama tapi sekarang ada yang baru yaitu jogger 24 nah kenapa 24 ya mungkin karena dirilis di tahun 2024 nah jogger 24 ini adalah hero produknya bisa dibilang kalau di Nike kan kayak Air Force atau Jordannya lah nah ini di Piero jogger 24 ini adalah Jordannya Piero atau Air Force-nya Piero so langsung aja kita buka oke kita buka nih nah ini dia sepatnya guys gue ngambil yang warna hitam coklat gini karena gue bosen kalau ngambil warna hitam lagi ya kan jadi gue pengen ngambil yang warnanya agak-agak berbeda sedikit nah jadi ini adalah jogger 24 by Piero secara bentukannya memang dia agak sedikit-sedikit kayak ada Air Max-Air Max-nya ada New Balance-New Balance-nya juga dan ini midsole-nya nih lumayan empuk ya walaupun dia bukan bus atau apa namanya ada air unit-nya tapi di bagian midsole-nya ini lumayan empuk dan untuk di bagian atasnya ada prime knit-nya juga terus juga ada beberapa panel yang menggunakan leather ada juga beberapa yang menggunakan suede ya kan ada leather yang agak-agak apa namanya doff juga nih kalian bisa lihat sendiri dari detail-detailnya tuh bener-bener oke banget ya untuk sebuah brand lokal tuh ya bagian depan tuh ada leather-nya di bagian tengah nih ada apa namanya logo Piero atau sushi Piero yang menggunakan bahan suede di bagian belakang juga ada back panel yang menggunakan logo Piero juga dan itu menggunakan material suede di bagian samping kalian bisa lihat sendiri nih ada kayak leather juga dan di bagian dalam ini padding-nya juga lumayan tebal jadi kalau misalkan dipakai secara lama-lama menurut gue sih juga masih enak untuk dipakai jadi secara sepatu sih bentukannya gue lumayan suka ya lumayan oke ya jadi kiri-kanan ini lumayan menarik lah terus ini bagian outsole-nya nih nah kita ngomongin dari 4 sektor ya seperti biasa jadi gue bakal ngomongin dari segi design gue bakal ngomongin dari segi material dan gue bakal ngomongin dari segi kenyamanan dan juga secara harga oke nah dan nanti juga pasti bakal ada fitting atau on fit-nya oke nah ngomongin soal design secara design gue lebih suka jogger 24 ini dibandingkan jogger yang sebelumnya karena menurut gue bentukannya tuh lebih panjang kalau jogger yang lama tuh lebih bantet bantet pokoknya tuh dia lebih gemuk di bagian atasnya dan dia tuh kayak gak memanjang gue sangat suka sepatu yang agak memanjang karena dibikin tuh kayak agak slim aja gitu loh dan secara bentuk dan siluet gue lebih suka yang gini sih ini lebih 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 bagus juga di midsole-nya panelnya juga banyak yang bisa dimainin menurut gue sih piero ini sangat-sangat bagus untuk jogger 24-nya dan terlebihnya lagi kan karena ini yang versi terbaru tentunya mereka menggunakan teknologi terbaru juga insole-nya juga surprisingly insole-nya agak keras dikit gue tadi mau bilang empuk tapi setelah gue coba lah kok agak keras dikit tapi gak tau ya kalau misalkan nanti pasti coba dipake mungkin berbeda iya ini jujur ini lumayan keras gue coba pencet-pencet pake tangan gue ini lumayan keras di bagian dalamnya tapi ya nanti kita coba lah tapi untuk di bagian sock linernya ya di bagian atasnya ini nih lumayan enak karena paddingnya tebel banget sangat-sangat tebel laces juga menurut gue oke secara desain sih gue suka banget lah ini kalau misalkan memang dijadiin sepatu hero-nya piero ini mereka bisa lakuin banyak hal sih mereka bisa kolaborasi dengan banyak sekali entitas dan juga inteleksual property untuk bisa nge ninggiin piero jogger ini dan ini untuk soal harga memang agak sedikit mahal piero juga sebenarnya dari dulu mereka gak pernah jual di harga 100-200an tapi memang mereka jualnya di harga 500-600 gitu dan ini harganya di 599.800 misalnya disini-sini ya ini ada harganya tuh ya dan jujur aja kalau misalkan buat brand lokal secara harga menurut gue ini memang agak di middle-middle ya middle tier lah middle class tapi buat gue piero itu adalah brand yang sangat respected mereka sudah lama berkecipung di dunia sepatu dan gue rasa mereka sasah aja naruh harga di 900 ribu karena dengan teknologi yang mereka keluarin inovasi R&D menurut gue sih oke banget untuk harga 600 ribu untuk brand lokal loh ya untuk brand lokal yang sudah establish lama yang udah sekelas league sekelas apa lagi ya eagle juga gitu ya emang udah tua aja gitu dan secara desain pokoknya oke sih gue suka banget tapi mungkin memang kedepannya gue berharap sih piero bisa lebih bereksperimen dengan warna karena ini kan baru beberapa warna yang gue beli ya ya apa namanya warnanya kayak agak-agak earthy tone ya bisa dibilang kayak agak-agak warna-warna kebumian gitu jadi gak terlalu appealing lah buat orang-orang yang suka colorful gitu ya kurang lebih seperti itu oke itu ngomongin soal design abis itu kita ngomongin soal comfort nah comfort ini gue langsung aja coba kali ya karena jujur aja untuk piero itu sebenernya dari dulu pun piero tuh bisa dibilang sekelas kengki untuk comfortnya ya karena mereka tuh sepatu ini kan sepatu kayak sneakers kayak semi-semi running dead shoes gitu kan seharusnya mereka tuh enak kalau dipake gue coba iseng lagi pake lah ya pengen nyoba ternyata surprisingly enak banget loh gak bohong ini fitnya enak banget di kaki gue wow ini enak banget men ini gue gak bohong loh ini gue eh betulnya ini gue gak di endorse ini gue gak di endorse sama piero ini bener-bener kemarin tuh gue beli di bootnya ya anjir gue coba berdiri lah sumpah ini sepatu enak banget gak bohong ini enak tapi kayak dengan caranya sendiri gimana ya kayak gue ngejelasin ya kalau misalnya kalian nyobain pernah nyoba ultra boost atau sepatu kengki itu kan disaat kalian menapak itu tuh kalian kan bantal banget gitu kaki-kaki kalian kan tapi kalau ini di bagian kelapa kaki kita itu agak keras dikit tapi kerasnya bukan sampe kayak ngeganggu gitu loh jadi kayak firm aja gitu loh kayak datar aja tapi bagian uppernya bagian atas sepatunya itu ibaratnya kayak nyelimutin lo gitu loh enak banget gitu loh dan secara bentuknya tuh gak terlalu ketat juga dan gue sih ngerasa ini firm banget di kaki gue gue suka banget sih feel-nya ini feel yang agak berbeda nih karena dia di install-nya tuh dia ngampuk gitu jadi kan karena kalau misalnya sepatu yang nyaman menurut gue tuh pasti install-nya harus empuk gitu kan atau di saat kita melangkah itu pasti kan enteng atau empuk gitu ini gue coba aja ngelangkah kali ya enak banget sih enak banget sumpah ini enak banget dan fit-nya tuh pas dan dia tuh agak wavy ya dia agak bergelombang mungkin gue gak tau mungkin itu karena biar lebih gampang untuk berlari atau gimana gitu tapi agak lebih bergelombang tapi di kaki gue ini cakep banget sih gue suka banget oke comfort menurut gue unik sih unik-unik gue gak bisa ngedescribe sih kalian harus coba langsung sendiri mungkin di Tokopiero atau dimana gitu ya BTW ini untuk sizingnya itu true to size ya jadi gue pake size 45 dan disini gue pake size 45 juga ini unik sih jujur unik-unik dari rasanya tuh agak beda gitu loh kayak bukan yang empuk di insole-nya tapi secara sepatu pas dipake tuh enak aja gitu loh sesimbol kayak gitu oke itu ngomongin soal comfort nah sekarang kita ngomongin soal harga nah kalau harga itu relatif ya harga 600 ribu tuh memang tidak untuk semua orang tapi menurut gue untuk kalian yang mungkin memang tidak memiliki budget untuk membeli sepatu di harga 600 ribu lebih baik kalian daripada kalian beli yang harga 100 ribuan 200 ribuan menurut gue kalian tuh nabung aja nabung untuk bisa mendapatkan sepatu yang kalian mau gitu kan ya misalkan memang kita dapet budget ya cuma 200 ribu untuk sepatu save 200 ribu itu tabung aja dan akhirnya nanti kalian bisa beli yang kalian mau gitu dan menurut gue sih ini adalah sepatu yang cocok banget buat kalian tabungin atau kalian jadiin wishlist karena untuk harga 600 ribu kalian dapetin sepatu brand lokal yang berkualitas sepatu dari brand lokal yang sudah lama berkecipung di dunia persepatuan mereka tuh respected banget secara Piero ya dan gue liat Piero sekarang nih dari 2 tahun terakhir mereka sudah mencoba untuk bisa penetrate market lebih dalam lagi dengan mencoba untuk bisa mendapatkan minat sneaker entusiast di Indonesia gitu oke jadi soal harga menurut gue 600 ribu worth it ya jadi kita udah ngomongin material eh kita udah ngomongin desain kita udah ngomongin harga kita udah ngomongin kenyamanan sekarang kita lanjut ke material nah material Piero itu adalah salah satu brand lokal yang menurut gue secara QC secara kualitas bagus bagus banget karena kan gue gue udah nge-review sepatu itu udah dari 2017 guys dan banyak sekali memang sepatu-sepatu yang kualitasnya tuh kurang itu biasanya tuh dateng dari ya mungkin pabrik yang agak kecil lah kayak seperti home industry gitu ya wajar karena kan ya pake tangan gitu kan mungkin ada yang gak presisi ada yang gak ada yang mungkin kerjanya lagi gak mood atau gimana gitu ya ya itu yang gue rasain gitu itu memang pengalaman pribadi gue apalagi pas jaman-jaman dulu raya-raja sepatu vulkanisir bah itu mah banyak banget QC errornya dan juga ya dulu kan juga sepatu kompas sempat ada QC issue ya yang dimana yang diproduksinya tuh tidak sesuai dengan standar banyak kayak jahitan lepas lem lepas dan lain-lain tapi kalau Piero secara gue ngeliat aja nih ya dari satu unit dari bari ribuan unit yang ada ini sih QCnya cakep banget secara material juga oke mereka menunggakan leather ya walaupun gue gak tau ya apakah ini leather real leather atau bukannya kemungkinan di harga Rp600.000 kemungkinan fake leather tapi prime knit-nya suede-nya ya kan laces-nya dan juga bagian dalam insole ini menurut gue sih bagus bagus banget gitu untuk harga Rp600.000 ini bagus banget gitu dan oh guys bagian dari sepatu ini menggunakan kulit sapi asli kulit sapi asli guys sorry banget nih kulit sapi asli jadi mereka menggunakan kulit sapi asli dengan harga Rp600.000 lo dapetin sepatu dengan menggunakan kulit asli kulit asli guys gue gak liat lagi tadi tuh ya kurang lebih seperti itu anyway ya itu sedikit unboxing dan juga review terhadap Piero V4 nah abis ini di video setelahnya kita bakal ngomongin satu sepatu Piero lagi yang menurut gue unik banget kalian harus nonton video setelah ini so anyway guys gue Yosho Laksawan jangan lupa untuk like comment subscribe channel Yosho Loh and I'll see you guys in the next one goodbye